Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Gusti Ega semoga semua hidup berbahagia sehat selalu dan tambah rezekinya di kesempatan video kali ini kita akan membahas 4 mitos hewan yang menguntungkan apa saja tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua fan channel youtube Gusti Ega karena channel youtube Gusti Ega sudah mendapatkan 1000 subscriber dan sudah ada iklannya terima kasih untuk semuanya kali ini kita tapi sebelum dibahas tentang mitos kita anu apa apa mas karyo ya apa loh yang mana loh selamatan merayakan selamatan kalau enggak eh suka kuning oh iya apa merayakan selamatan ke orang Jawa selamatan syukuran maksudnya ngomong syukuran panggilan kita mau iya 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 tawuh kok bingung nah plus kerupuk wala lala Doro Gusti selamatan oh syukuran kok nasinya nasi gelundung 2 kuning di lauknya lauk tahu plus kerupuk kerupuknya melompat lagi wah gimana Doro Gusti gimana ini wistah mas karyo yang jeningi namanya saja syukuran yang sederhana kita saja belum dapat gaji dari youtube ya seadanya saja yang penting kan bersyukur wistah anu selamat dungani mas karyo dungani entah enggak wistah dunga-dungani dungani apa ngaku rasa dungo saya belum bisa berdoa bagaimana wistah sampe an sak dunga-dungani saya iso-iso nih ya wistah dungani ya selamat mas karyo ya selamat mas karyo dungo poto mas karyo kok sewe 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 jadi sampe an kongkong dungani wistah tak dungan-dungani ya dorokusti saja kalau begitu yang anu yang berdoa ya sudah kalau begitu saya saja yang berdoa sulawesi 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 lalalala dorokusti dungo selamat tanggo sulawesi sulawesi saya sendiri saya sendiri belum bisa dungo mas karyo lebih ya sudah kalau begitu saya saja kalimantan 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 kok tambah kalimantan mas karyo wistah daripada ripet-ripet bunga wistah anway disi usaman bahasai bahasai iklum mitos disi kok setelah mitos dibahas lah kita lanjutkan lagi burung perkutut merupakan salah satu jenis burung yang populer di Indonesia meskipun burung ini tidak memiliki kicauan yang indah namun banyak orang yang tetap menjadikannya sebagai hewan peliharaan di berbagai daerah banyak yang meyakini berbagai macam mitos dari burung perkutut ini hal itulah yang membuat banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya dan salah satu mitos burung perkutut yang paling terkenal menyebutkan bahwa hewan ini adalah jelmaan dewa konon hewan yang menjadi peliharaan Prabu Brawijaya ini sebenarnya adalah jelmaan pangeran pajajaran yang bernama Jokomangu dan yang kedua adalah mitos laba-laba tidak peduli tidak peduli apapun jenisnya kehadiran laba-laba di dinding atau di sudut rumah kerap membuat banyak orang ketakutan dan seiring berjalannya waktu mitos dan kesalahpahaman tentang laba-laba telah berevolusi di banyak budaya dan juga menghasilkan banyak reaksi dan ketakutan terhadap hama yang sangat umum meski kerap dianggap menyeramkan kehadiran seekor laba-laba ke dalam rumah menurut mitos dianggap sebuah pertanda baik terlepas dari bersih atau tidaknya rumah tersebut laba-laba yang datang ke rumah dianggap sebagai pertanda akan datangnya seorang teman atau juga bisa dianggap membawa kabar baik yang ketiga adalah mitos rayap yang masuk ke dalam rumah rayap adalah serangga sosial anggota bangsa isoptera yang dikenal luas sebagai hama pengganggu dalam kehidupan manusia rayap bersarang di dalam tanah dan memakan kayu perabotan atau kerangka rumah sehingga menimbulkan banyak kerugian secara ekonomi rayap masih berkerabat dengan semut yang juga serangga sosial dan di dalam bahasa inggris rayap disebut juga sebagai semut putih dan mitos tentang rayap adalah jika rayap membuat sarang di kamar tidur maka yang mempunyai rumah akan mudah hidupnya banyak rezeki dan dihormati orang banyak atau jika rayap membuat sarang di kuburan maka anak cucu orang yang kuburnya terdapat sarang rayap akan hidup enak dan mempunyai pangkat burung burung ciblek merupakan salah satu jenis burung kecoh yang berukuran kecil dari keluarga jenus brinia yang dapat dijumpai di seluruh wilayah indonesia orang jawa mempunyai cara yang unik untuk mendeteksi akan adanya tamu yang datang ke rumah mereka yaitu dengan cara ketika di depan rumahnya ataupun di sisi kanan rumah terdapat burung perenjak yang terus-menerus berkicau itu pertanda akan ada tamu yang istimewa yang membawa kebaikan atau kabar baik dan tetapi ada juga tanda bahwa burung perenjak yang berkicau itu pada posisi di sebelah kiri atau di belakang rumah maka pertanda akan ada tamu yang datang membawa petaka atau kabar buruk oke itulah tadi keempat mitos hewan yang membawa keberuntungan ayo mas karyo lanjut mas karyo seorang dungani apa dunga foto gusti yes dunga tepat tepat elas seorang kipi maksud segok kuning gelondong gelondong maksud dikembal kembal di lorok segok tahu kuning krompuk ini maksud artinya apa maksud wala mas karyo ini saya tidak mengerti ini segok kuning segok kuning segok itu kondi ya dari padi lah ya padi kan kehidupan padi itu proses dari benih padi sampai jadi padi terus diproses sampai jadi nasi lah ya itu maksud kehidupan manusia seperti itu dari proses dulu untuk berhasil melalui proses nah kalau untuk yang warna kuning ini bagaimana warna kuning itu menunjukkan kita itu iling iling dalam artian iling itu kita ingat selalu kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang memberi rezeki kita itu maksudnya kok kok dua kok dua gelundung dua artinya itu lahir lahir batin maksudnya ya lahir ya batin orang berkarya itu harus ya seperti itu lahir batin lahir bekerja batin kita selalu berdoa nah itu kropo ini kropo ini kropo kropo ini kropo itu kropo itu melempum melempum bisa tapi tidak bobot tapi penting sih kan oh ngono kristi maksudnya wala ya saya nonton dibangan saya ayo ayo enggak 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 ayo 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 bangan enggak enggak bebas biaya rasanya enak enggak 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 siswa siswa ini selamat aneh iya wes tenai pokoknya oleh gajian youtube selamat aneh yu wes saya menutupi acara mas karyo aku sing nutup ya wes tak tutupi aku selamat aneh ya wes tak tutup oke teman-teman cukup sekian dulu acara hari ini di kesempatan video kali ini maksudnya cukup sekian dulu sampai ketemu di video selanjutnya sekian terima terima kasih dan maturnurnun Ayah, gawon, gawon mulai.